Oke guys, kembali lagi bersama Rizu Kuntok setelah gameplay PS1. Hari ini saya ingin mencoba game PS1 selain Yu-Gi-Oh! Forbill Memories, dan hari ini yang saya coba adalah Chaos Break. Kenapa saya coba game ini ya? Yang pertama karena dia emang genre-nya itu yang saya suka gitu, survivor horror. Terus, ini game di patch oleh orang Indonesia, jadi bisa berbahasa Indonesia ya. Yang nge-patch adalah namanya Pimen. Itu orang yang memang dedicated ya buat nge-translate-translate game-game dari konsol apapun itu menjadi bahasa Indonesia. Dan patch yang terbaru dari dia ini adalah si Chaos Break, dan saya penasaran pengen coba. Dan juga ini termasuk game perdana yang saya main ini ya, padahal udah tahun 1999 yang detektor saya baru mulai main sekarang. Sudah lah, kita coba new game. Ini kayaknya ngambil cerita, apa? Ngambil-ngambil, ngambil cerita ya. Maksudnya kembali konsep yang sama dengan Resident Evil. Jadi ada dua karakter, ada yang cowok, ada yang cewek. Saya coba cewek dululah. Itu senjatanya agak-agak aneh gitu dia nempel di tangan gitu. Kayak, kayak pisau kayak apa gitu. Tapi kalau kalian yang udah pernah namatin gini ya, silahkan berbagi tips ya. Bisa-bisa gampang namun-namu jalan di sini. Tuh, kan akan kujelaskan parameter dari operasi ini. ZS nge-skip ya. Terusnya ada suara sih di sini, ada percakapan karakter ya. Yang cowok dan cewek di sini harusnya. Cuma pas saya nge-patch itu jadi hilang. Jadi cuma ada text-text, ada subtitle gitu doang. Tidak mungkin bagian dalam fasilitas ini dijaga dengan amat ketat. Tidak ada suaranya. Perlu kartu karman level 1 untuk mengakses ini. Itu gimana mematikan ini? Saya pengen skip, tapi saya pengen tau jalan ceritanya sih. Masalah sini bukan zombie, tapi apa ya? Alien atau bio weapon, saya kurang paham sih. Solusi itu cepat adalah dengan, oh udah kesimpannya. Tapi perlu kartu PES untuk itu. Kelihatannya tak akan mudah bagi kita. Jadi kita harus cari kartu buat nyalain elevator kita. Kita ada di lantai 1 ya, store 1. Ayo berpencet dan periksa tempat ini. Oke, hati-hati. Oke, kita mulai pakai karakter utama. R1 guling. Apa nih? R2 reload. Tembaknya apa sih? Saya lagi guling-guling tiba-tiba ada makhluk kayak gitu. Oh, mencet kotak. Bentar, bentar. Sebenarnya game yang kagak ada serem-sereman, malah jatuhnya lucu gitu. Oh, dia bisa nendang juga ya. Baiklah. Ini jadi multi... Aduh, action. Bentar. Di sini, ada mayat yang digigit-gigit ya. Oh, mencet bulat interaksi. Sorry. Saya menganggapnya kayak seni boleh mencet X. Katanya X itu nendang-nendang. Di sini interaksi mencet bulat. Tidak ada apapun. Bentar, saya keliling-keliling dulu ya. Di sini. Tidak ada. Tidak ada. Sorry ya. Ini saya keliling-keliling dulu karena saya belum pernah main begini. Yang takut ada. Oh, kan. Takut ada yang kelupaan. Apaan itu? Napam. Napam apa? Oh, senjata kali ya. Atau apa? Saya yang paham. Ini apa? Gas. Oke. Mid-to-Key. Kau denger aku? Mid-to-Key. Saat ini aku ada di B2. Kemarilah sebentar. Siap. Oke. Kita turun ke bawah ya. Ke basement. Tapi yang lantainya 2. Di EF apa tuh? Di EF apa tuh? Eh, saya kira bakal nge-crash. Kalau main keren-keren-kerenan gameplay masih keren dan rest-the-niveau sih kemana-mana. Ini lucu ini gamenya. Saya belum nemu. Feel Horror-nya gitu. Di sini masih nemunya Feel Joke-nya di sini. Ada pintu. Saya nggak bisa interaksi. Langsung ke orang-orang ini. Lihatlah ini. Tuh. Apa pendapatmu? Sepertinya investasi parasit. Investasi. Tapi ada hal begini di sampel untuk kehidupan dadu. Tidak ada di leporan. Berasa tugas ini tak akan berjalan mudah. Seperti biasa. Apa? Apa ini? Ini kartu pas untuk masuk ke pusat kontrol. Oke, kita dapat kartunya. Berasa setidaknya kita bisa masuk. Bentar. Ini nggak ikutan. Ini masuk. Mana tadi orang-orang. Kita ngikutin dia kali ya? Oke, tiba-tiba ada guncangan. Lari. Suruh lari. Oh, dia mati dong dimakan cacing. Itu mirip kayak... Apa? Mirip kayak cacing yang ada di rest of the level 3 dan... Nembak? Nembak? Lari. Lari-lari. Tapi saya penasaran sih pengen nembak. Tapi saya sempat nembak tadi. Kita tidak bisa apa-apa sekali salah dan kita mati. Oke. Kau benar. Tapi itu memang gila. Kita serang. Dan itu bahkan tidak bergeming. Hmm. Apa itu hasil perkembangan selnya? Ya. Tapi tidak ada laporan bentuk kehidupan macam ini dalam operasi terdahulu. Maksudmu itu hal yang sepenuhnya beda. Sudah. Entahlah kemungkinan itu manipulasi biologis yang berjalan di sini. Oke. Sudah sampai kayaknya. Ah. Mati. Itu betul kuning-kuning. Angus sekali ya. Nih. Tenang. Saya dapat data disk. Tidak ada apapun. Data disk putapan. Center control. Saya pecat bulat. Kenapa dia selalu giling-giling ya? Ini gameplay yang ingetin saya sama Resident Evil Survivor gitu. Yang kayak game dikebut doang. Keperiksa sekitar. Kenapa? Tidak ada dikebut. Ini dia giling-giling ya? saya coba ke kanan dulu deh apelah gitu robot bisa kita pukul eh tembak maksudnya Oh 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 pas dia lagi mau tembak kita tuh keluar laser kayak gitu kita bisa ngedamage dia lancur nge sih enggak tahu lah apa Dota di dapat ini apa terminalnya tidak bisa dipakai ada lagi cacing mati dia kalau udah begitu suaranya mati harusnya sih pos ini eh eh biloto kok gitu ah mati dia kita ambil darah lifeback didapat tidak ada apapun kenapa bener-bener zilinte didapat oh ternyata mulikan banyak tenaga gimana cara pakenya X petanya nih kontrol area saya ada di situ merah-merah itu mungkin maksudnya belum bisa kebuka ya sub cartridge membara beberapa saat akan menyebarkan gas membara oke nggak paham dah gimana caranya saya nge-sip buat dulu deh dan caranya makai gas gimana ya bituki ini aku kau dimana aku masih di area ini aku udah tahu cara mematikan sistem keamanannya nah aku menemukan cara gereja kontrol sistem keamanannya masukkan kode pas ke terminal di tiap area untuk mematikan sistem kita harus menemukan kode pas ya kali ya sendiri tapi aku pikir sistem keamanannya dari sini takkan sesulit itu pertama kita temukan terminal yang berkerja juga sepertinya setiap ruang perlu kartu pas sendiri kita cukup menemukan orang-orang yang membawa mereka makasih aku akan mencarinya sebenarnya saya bingung sama statementnya sih ini apaan ini level 2 lepaskan pengaman level 2 dulu eh kok pencet lagi sorry guys oke disitu nggak bisa kita harus cari mungkin kartu kele atau kita masuk ke security room terus ngelepas lock disitu ada goyang-goyang ya ini apa saya keluar lagi deh terus saya ke kiri ya kali aja ada pintu tuh tuh tarik muter-muter dulu dia mau nembak laser ini ada pintu hijau saya masukin deh ini FF apa artinya tidak ada apapun ini apa energipeg didapat energipeg itu buat apa sih ternyek kok ini apa nih kursus database ceritanya ini OS apa nih oh ini tempat save ya oke 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 selesai name-nya lapa apa nih begitu bagaimana perkembangan AP kemarin tikus terinfeksinya juga berkeliaran lagi orang kalian juga sudah ada yang terinfeksi bukan cepatlah cepat sampah saya keloda saya menengah suara oh tuh dia sesuatu yang sudah makan kayaknya aduh gimana cara ngelepas mati dia masih ada dong dia nyerangnya gitu ya nempel ya apa nih not paper bentar not paper katanya SWRM 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 tidak ada apapun mungkin itu kondoknya ya kita dapat lagi data disk di data disk mungkin nge-save ya mungkin sih sama kayak restable tuh pake ink ribbon ntar saya mau keluar ini ya pintunya masih sama dia wah gak ada pintu lagi berarti saya tinggal aja dia berarti satu-satunya jalan cuma kesini sih oke kita turun oh banyak penjaga disini aduh terus ada dua ya nah hancur dia ini level 4 pintunya banyak penjaga disini oh ada beruangan ini oh ini dia aneh aku tak bisa menghubungi keluar mungkin itu rusak dia pasti rusak lah gak bisa keluar coba tuh bisa sama dia kemana gitu ini eh itu hasil dari show yang sama aku yakin soal itu Larry oh ini Larry perbaiki sirkuit komunikasinya kau akan berbuat apa gue ingin memiliki fasilitas penelitian tunggu kau akan kesana sendirian tenang aku tau ekologi mereka lebih dari apapun dari siapapun tapi ekologi itu akan tetap ditabung seperti anak baik oke komunikasi kita bekerja disini akan kupanggil saat kau harus apa jaga dirimu oke kau haruslah perbaikan tersebut oke Larry the lobster dia bakalan bener-benerin ya bener-benerin komunikasi ini pintu keluar saya nembus dia apalagi tiba-tiba dia langsung menemplok eh mana dia eh eh aduh sini gak ada nge-dodge ya aduh sorry sorry saya nunggu banget ini man gitu ya saya dapet lagi data disk star star item obot penyakit jantung maksudnya obot penyakit jantung kalau dia udah di danger gak hatilah ini energy pack tapi butuh life nih butuh life udah tadi sebanyak banget disini buat nge-save terpasip mungkin nih bukan fluxus database kenapa gak dibilang fluxus operasi situ operation ini udah log apa nih ter s w a r m oke level 2 ya email simak apa yang disimak semua yang mau informasi peru bahan warna tubuh tikus besar yaitu tikus-tikus percobaan ya saya ada muka level 2 pakai kode dari my professor tadi saya keluar dari sini deh eh salah pencet tadi saya nimbul di sini coba saya keliling-keliling oh ini level 4 berarti udah gak ada jalan sih level 2 ini level berapa disini oh untung gak kena tuh hampir aja siap dulu gak ya langsung aja deh oh creepy juga nih tempat merah ini lampunya bentar-bentar saya kehabisan darah jadi oh iya ya R1 kan guling-guling ngapain oke sorry-sorry guys saya buruk ingat lagi ini kan bisa guling-guling kalau ada musuh kita guling-guling aja sini oh no oh eh kena juga saya guling-guling aja udah saya malas battle sama mereka oke aman saya kira harus ngalahin semuanya dulu baru bisa masuk level 3 bentar nah ini elevator lu banyaknya kayaknya istri saya darinya habis nyakit jantung maksudnya apa sih saya masih bingung sebenarnya ini magazine subcatrice gimana cara makanya saya enggak paham juga eh goling-nya kesana malah se se ya 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 no no saya malas malas balik lagi kesana oke one one more game eh udah mati semua deh terus ngapain ini nih coba ke W2 ya sorry sorry cek itu nggak bisa digerakkan dia auto gitu loh itu orang di atas tadi ya tapi kok ngirim zombie ya waww jadi dia aduh lah banyak dong saya guling-guling dulu saya nggak ngeliat kalau dia ada disitu eh sparks oh segitiga aduh ya sudah lah ini apa deh ayo buka dua oh iya 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 ini kayak dino crisis jadi ada sub weapon gitu ini apa ntar ini level 2 saya bisa masuk ya karena sudah dibuka semua level 2 masukin saya main jalan-jalan aja nih rawon kena eh kena lagi lupa aja ini lupa peta lupa arah lupa arah di lori tempat save akhirnya oke guys saya stop dulu ya sampai sini teman-teman kita coba lagi lah kalau saya kepengen lagi oke kalau kalian pengen nyoba ini silahkan cek video deskripsi ya saya udah upload sih yang udah ke patch kalau kalian mau coba patch yang lainnya bisa langsung ke webnya si Pimen ya itu dia banyak banget selain game ini tuh PS1, ada game console lain juga kayak game 2 dan lain-lain Nintendo, oke saya ucapkan terima kasih nostalgia berikutnya dadah